Oke, ini pagi-pagi biasanya sudah lapar, kita punya informasi ada sebuah kedai rumahan di Boyolali yang menjual masakan berbahan iga sapi. Jadi sup iga sapi bakar meropolnya menjadi yang paling banyak dipesankan, daging iganya itu punya tekstur yang lembut, terus kayak langsung gampang kelepas dari tulangnya gitu. Nah, itu benar-benar membuat lapar ya buat para pecinta kuliner. Nah, bagi Anda pecinta kue kali ini di Surabaya Jawa Timur ada kuliner dessert art atau seni makanan penutup yang terdiri dari beragam kue yang dihias dengan gula dan selai buah berwarna-warni. Sebuah kedai makanan di Mojo Songo Boyolali, Jawa Tengah punya menusuk tiga bakar meropol. Dalam bahasa Jawa, meropol berarti mudah terlepas. Jadi sup iga di sini dikenal dengan dagingnya yang mudah terlepas dari tulang. Dalam sehari, kedai makanan ini bisa menghabiskan lebih dari 50 kg daging iga. Proses pembakaran yang menggunakan bara arang membuat daging iga lunak dan lembut. Selama dibakar, iga diberi bumbu spesial. Iga bakar yang istilah jawanya lepas sendiri dari tulangnya tanpa harus dengan susah gitu. Ada iga gongso sama iga goreng itu juga rekomendit. Kalau pas weekend bisa kurang lebih sekitar 70-an kilo lebih lah. 70-an sampai 80-an kilo. Rasa iga bakar yang manis dan pedas dari sambal bawang membuat pelanggan selalu kangen untuk kembali menikmati suki iga bakar meropol. Itu selain memang teksturnya lembut, empuk juga bumbu-bumbu rempahnya itu bisa cocok banget di lidah saya dan kebetulan ini sudah jadi lengganan saya lama banget. Semua sajian serba daging iga sapi ini dijual dengan harga mulai dari 28 hingga 35 ribu rupiah per porsinya.